Keturunan Rasul Yang dikatakan Ahlil Bayt Adalah Sudah disebutkan tadi Ali bin Abdul Talib Hasan Hussein Dan turunannya Yang beriman Ja'far, Aqil, Abbas Dan turunannya Yang beriman Dari laki-laki Baik Dari turunan laki-laki Bukan dari perempuan Naam Fatima Ahlil Bayt Istri-istri Nabi Ahlil Bayt Tetapi kenapa Anak-anak turunan istri-istri Nabi Tidak dikatakan Ahlil Bayt Kalau ada Penyataannya mereka Diharamkan untuk nikahi Sedangkan turunan Fatima Kalau dikatakan Ahlil Bayt Bukan dari Fatimanya Dari Alinya Karena Ali adalah Ahlil Bayt Dan Dan Tidak dilarang Untuk mengatakan Syarif dan Syarifah Pada kaum mu'mini Kenapa? Karena Allah menyatakan Walillahil Izzatu Walirasulihi Walil mu'mini Kemuliaan itu bagi Allah Bagi Rasulnya Dan juga bagi orang-orang yang beriman Sehingga kalau bicara Masalah penghormatan Mengatakan dengan ucapan Yang mulia Atau yang terhormat Atau yang kami hormati Pada penguasa Boleh Pada Ahlil Bayt Boleh Pada seorang ulama Boleh Al-allama Syarif Syarif Dan sebagainya Boleh Nah Tetapi hukum Tidak boleh disamakan Seperti Hukum tentang masalah Pampasan perang Ahlil Bayt Tidak menerima Sedangkan yang lain Menerima Beda hukumnya Ahlil Bayt Lebih diistimewakan Dalam masalah lain Diberi humus Dan perkara-perkara Yang seperti Kenapa Tidak diberi Sodaqoh Tapi diberi Humus Dari pampasan perang Itu hukum-hukum Yang berkaitan dengan Ahlil Bayt Dibedakan Tapi kalau Urusan kemuliaan Siapa orang-orang Yang dimuliakan Dengan agama Dimuliakan dengan Quran Dan sunnah Dengan ilmunya Dengan amalnya Dengan ibadahnya Maka dia boleh Kita sebutkan dengan Kalimat-kalimat Penghormatan Sehingga tidak khusus Hanya turunan Rasul saja Yang boleh dikatakan Syarif Tidak demikian Dalilnya Ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Quran Inna akramakum Indallahi Atkakum Yang paling mulia Di antara kalian Adalah yang paling Bertakwa Kalau paling Bertakwa Dan dia turunan Nabi Maka itu Akbal wa akbal Berarti dia punya Keistimewaan Ketakwaannya Dan turunannya Turunan baik Agamanya baik Kalau turunan baik Agamanya jelek Tidak ada keistimewaan Apapun Atau Sebaliknya Agamanya baik Turunannya jelek Bagaimana Yang tidak ada juga Tidak ada masalah Agamanya baik Alhamdulillah Bagus Walaupun Bukan dari turunan Nabi Walaupun Bina azakumullah Pernah ada Satu kisah Seorang khalifah Bertanya kepada Seorang ulama Siapa Tokoh Ulama Di negeri Yaman Sebutkan Fulan bin Fulan Dari Arab Atau dari kerana Arab Bukan dari kerana Kalau di Madinah Siapa Ibn Abi Rabah Ibn Abi Rabah Turunan Arab Atau turunan Budak Turunan Budak Juga Kalau di Mesir Sibulan Dari turunan Arab Bukan Juga dari Maulah Ketika Maulah Semua dia Pengum Sebentar lagi Akan hilang Agama ini Dari kerana Arab Dan mereka Akan memimpin Memimpin kita Dan Arab Akan duduk Di bawahnya Para mawali Para orang Arab Akan duduk Di bawahnya Para maulak Maulak Zaji Ya Khalifah Ya Amir Al-Mu'mini Innama Huwaddi Rasulnya Ini agama Agama dari Allah Dan dengan agama ini Allah memuliakan Siapa yang dikehendakinya Dan merendahkan Siapa yang dikehendakinya Artinya turunan Manapun Kalau dengan agama ini Jadi mulia Dan turunan apapun Kalau dengan Meninggalkan agama Jadi rendah Sebagaimana Dikatakan pula Dalam riwayat Tentang Al-Hasan Ibn Al-Hasan Ibni Ali Yang Tawaf di Kaabah Sebelum subuh Kemudian menangis Meratap di Kaabah Meminta ampun pada Allah Dan meminta Dilindungi dari api neraka Maka datang As-Mu'i Mendengarkan ratapan itu Terharu Dia lihat siapa orang ini Begitu dilihat Ternyata Al-Hasan Ibn Al-Hasan Ibni Ali Rasulullah Maka di akhirnya Ya Al-Hasan Atakha Minan Nar Apakah engkau takut Dari api neraka Wa'atma bin sulalati Nubuwa Engkau takut Dari api neraka Padahal engkau adalah Keluarga Nabi Engkau adalah Turunan Nabi Dia jawab Ya As-Mu'i Ya As-Mu'i Inna Allah Khalaqan Nara Semuanya Allah Menciptakan Api neraka Untuk siapapun Yang bermaksiat Walaupun turunan Quraish Dan Allah Menciptakan Surga Untuk siapapun Yang beramal Salih Walaupun dia Dari turunan Buddha Alam Tasma Apakah engkau Tidak mendengar Ucapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fa'idha Nufiqo Fis Suri Fala Ansaba Bainahum Yawma Idhin Wala Yatasa'alun Apakah engkau mendengar Ayat ini Allah berfirman Nanti Nanti ketika Nanti ketika ditiupkan Sangkakala Nanti ketika ditiupkan Nasihatnya Ahlul Bayt Untuk tidak Berasa yakin Karena dia turunan Ahlul Bayt Dan tidak putus asa Karena dia bukan Turunan Ahlul Bayt Siapa yang beragama Dengan agama Allah Maka dia akan Jadi mulia Dan siapa yang meninggalkan Agama Allah Dia akan jadi rendah Enam